Halo teman-teman, ini salah satu hasil ternakan saya, usianya 5 bulan, coba kita timbang ya, sudah berapa wubotnya, kalau soal postur udah mantap banget, usianya 5 bulan. Merawat ayam di umur 5 bulan agar cepat besar merupakan target yang harus kita capai untuk mengejar bobot atau postur maksimal pada ayam ternakan kita, karena di usia inilah pertumbuhannya sedang berjalan pesat. Jangan sia-siakan masa di mana ayam sedang mengalami proses pertumbuhannya ini, karena di masa inilah kita dapat memberikan pakan, rawatan, dan asupan penunjang agar pertumbuhan berjalan pesat dan maksimal. Lalu perawatan seperti apa sih yang wajib kita lakukan untuk membantu proses pertumbuhan ayam agar berjalan maksimal? Untuk tips selengkapnya, tonton video ini sampai habis! Pada usia lima, tonton video ini sampai habis! Pada usia lima bulanan, ayam sedang mengalami proses pertumbuhan yang pesat dari ayam anakan menjadi ayam usia remaja. Struktur tulangan dan masa otot yang mulai bertambah besar, lalu bulu-bulu rebung yang mulai bermunculan menandakan ayam telah beranjak ke tahap pertumbuhan selanjutnya. Dan inilah beberapa tips agar ayam usia lima bulan pertumbuhannya dapat cepat besar dan tanpa hambatan. Di masa-masa ini, teman-teman bisa untuk memulai memisahkan ayam dari teman sekelompoknya agar pertumbuhan bulu dan badan tidak terhambat. Biasanya, apabila kita satukan dengan ayam yang seumuran saat usia ini, mereka akan saling mematuk bulu-bulu rebung yang sedang tumbuh. Hal ini akan memperlambat proses pertumbuhan bulu ayam muda kita. Maka bila perlu, masukkanlah ayam-ayam muda ini ke dalam kandang bok satu persatu agar terhindar dari hal tersebut. Mau berapapun usia ayam yang kita pelihara, bukan jaminan ayam akan selalu dalam keadaan yang sehat. Untuk mencegah berbagai kemungkinan ayam terserang penyakit di masa pertumbuhannya ini, kalian wajib menerapkan program vaksinasi yang rutin pada ayam-ayam ternakan, teman-teman. Tentunya agar ayam-ayam kita terhindar dari datangnya virus yang dapat membuat ayam-ayam kita sakit. Di masa-masa pertumbuhan, hal yang paling mempengaruhi proses pertumbuhannya ialah pakan ayam yang diberikan. Oleh karena itu, berikanlah racikan pakan terbaik di saat ayam masih dalam tahap pertumbuhan. Saya merekomendasikan racikan pakan basah yang bagus untuk memproses pertumbuhan masa otot dan struktur tulangannya agar menjadi besar dan kekar. Perlu diketahui, racikan pakan basah amat berpengaruh besar terhadap proses pertumbuhannya, dibanding kita memberikan pakan yang kering. Karena pakan basah cenderung lebih cepat dan efektif diserap nutrisinya oleh tubuh ayam. Untuk resep racikan pakan basahnya, teman-teman bisa cek video saya di channel ini. Suplemen yang paling ideal diberikan pada ayam di masa pertumbuhannya ini adalah kaleg atau kalsium laktat dan minyak ikan. Asupan kalsium, protein, dan vitamin-vitamin penting lainnya dapat langsung bereaksi pada tubuh ayam di masa pertumbuhannya. Oleh karena itu, pemberian suplemen atau vitamin berupa tablet, kaleg, dan minyak ikan di masa-masa ini harus teman-teman penuhi. Tentunya agar ayam-ayam muda kalian tumbuh dengan kualitas tulangan dan postur yang mewah. Saya sendiri memberikan ayam-ayam saya ini seminggu sekali, yaitu tablet kaleg dan minyak ikan. Jangan lupakan juga untuk tetap menjemur ayam di pagi hari antara jam 8 sampai 9 pagi. Di waktu-waktu tersebut, sinar matahari sedang bagus-bagusnya efeknya untuk ayam kita. Sinar matahari pagi banyak mengandung vitamin D yang berguna untuk mendukung pertumbuhan tulangan yang bagus pada ayam kita. Perlu diingat, jemurlah ayam tanpa dimandikan dulu. Karena di usia ini, bulu-bulu ayam masih dalam tahap pertumbuhan. Apabila dimandikan, akan berdampak kerusakan pada bulu rebungnya nanti. Oke teman-teman, itulah beberapa tips sederhana yang bisa kita lakukan untuk membantu pertumbuhan ayam-ayam di usia 5 bulanan agar tumbuh kembangnya optimal dan tanpa hambatan. Semoga video ini dapat menjadi penyemangat untuk teman-teman agar selalu disiplin dalam beternak. Terima kasih telah menonton video ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Salam Satu Hugi. Halo teman-teman, ini salah satu hasil ternakan saya, usianya 5 bulan. Coba kita timbang ya, sudah berapa bulu-bulu-bulu-bulu-bulu-bulu-bulu-bulu-bulu-bulu-bulu-bulu-bulu-bulu-bulu-bulu. Kalau soal postur, sudah mantap banget, usianya 5 bulan. Posturnya sudah bagus, langsung kita timbang. Bulu-bulu-bulu-bulu-bulu-bulu-bulu-bulu-bulu-bulu-bulu. Jadi lihat, usia 5 bulan bobotnya 3,1an ya, 3 kiloan lah, 3 kiloan, ini baru 5 bulan, bulunya masih rebung, oke. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!